Selanjutnya kita keemitan perkapalan pemirsa PT Humpus Maritim Internasional TBK yang menambah armada kapal baru dengan nilai mencapai 6 juta dolar Amerika atau setara dengan 93,6 miliar rupiah. Manajemen perseroan mengatakan langkah pembelian armada baru ini merupakan salah satu bentuk strategi ekspansi HUMI dalam memenuhi kebutuhan metanol yang terus meningkat. PT Humpus Maritim Internasional TBK atau HUMI resmi menambah armada kapalnya lewat pembelian satu unit oil and chemical tanker dengan nilai mencapai 6 juta dolar Amerika atau setara dengan 93,6 miliar rupiah. Manajemen perseroan mengatakan langkah pembelian armada baru ini merupakan salah satu bentuk strategi ekspansi HUMI dalam memenuhi kebutuhan metanol yang terus meningkat. Peningkatan permintaan terhadap metanol itu sendiri merupakan dampak dari diperlakukannya Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2023 terkait konservasi energi. Adapun keberadaan armada baru ini akan ditempahkan sebagai aset dari salah satu anak usaha HUMI yaitu PT PCS International atau PCSI. Dengan menambah ini, maka PCSI sejauh ini tercatat telah memiliki 6 unit kapal kemikal yang diakini bakal mampu mendukung pertumbuhan bisnis perusahaan secara lebih maksimal. Selain itu, dengan adanya penambahan kapal ini akan menjadi katalis positif untuk pertumbuhan bisnis HUMI yang berkesinambungan terutama dalam lini bisnis oil and chemical. Sementara itu, sektor bisnis angkutan petrokimia domestik khususnya angkutan metanol telah mencatatkan kinerja positif selama 3 tahun terakhir seiring terjadinya lonjakan muatan FEM terkait kebijakan pemerintah terhadap penggunaan biosolar B30 yang cukup signifikan. Dengan segala proyeksi optimistis tersebut, HUMI tak ragu untuk meyakini bahwa target peningkatan laba bersih sebesar 20% menjadi 13,1 juta USD hingga akhir tahun bakal terrealisasi dengan baik. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!